Selamat sore Sore ini kita akan membahas masalah pengertian transistor dan fungsi transistor Transistor itu adalah komponen elektronik yang aktif yang memiliki 3 kaki yakni basis emitter dan kolektor Komponen yang satu ini memiliki banyak fungsi dan dalam penggunaan sehari-hari di rangkaian elektronik Fungsi dari transistor ini sendiri banyak sekali manfaatnya Contohnya transistor sebagai switching atau saklar dalam elektronik, contohnya dalam pesawat televisi Dua transistor sebagai penguat sinyal, contoh pada power amplifier itu sebagai penguat sinyal Tiga transistor sebagai penstabil tegangan atau arus listrik, contohnya pada adapter power supply itu sebagai penguat tegangan dan arus listrik transistor itu sendiri terdiri dari dua jenis jenis NPN dan PNP simbol dari jenis NPN ini transistor ini adalah basis kolektor emitter arus listrik arus listrik harus mengalir arus DC maksudnya dari basis menuju emitter atau dari kolektor misalkan ini plus dia akan mengalir ke sini arus kolektor mengalir ke emitter itu harus ada arus basis menuju ke emitter dari emitter ke sini harus ada arus basis arus basis kalau transistor transistor PNP itu dari emitter mengalir dari positif ke basis dari emitter ke basis dari emitter ke kolektor itu harus ada arus basis dari sini ke sini bisa ada arus basis positif contoh kita mau ngukur transistor kita arahkan tester pada member dioda transistor ini transistor jengkolan model tipe 2N3055 cara mengetahuin basis basis ini basis kolektor emitter itu udah ilmu pasti kalau dalam transistor jengkolan yang sini basis emitter kolektor jenis NPN basis dapat positif basis kolektor dia akan menunjukkan arah 0,503 segitu juga basis ke emitter menunjukkan arah 0,505 hampir relatif sama sebaliknya dari basis dapat negatif kolektor dapat positif dia tidak akan gerak begitu juga emitter dia tidak akan gerak berarti transistor ini masih bagus dalam toleransi relatif bagus kolektor emitter juga tidak akan gerak ini jenis NPN kalau jenis PNP itu sebaliknya basis kolektor emitter dia dapat basis dapat negatif kolektor dapat positif dia akan gerak atau menunjukkan arah 0,486 sebaliknya juga emitter kita kasih plus dia menunjukkan arah 0,488 kita sebaliknya basis dapat positif dia tidak akan gerak sebaliknya juga emitter ukur kolektor emitter tidak akan gerak berarti transistor itu masih bagus kalau emitter kolektor gerak itu malah transistor itu sudah rusak itu sejabat sekian tutorial saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati